Intro Pemuda dan pemudi desa Sihum, Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan. Penyuluhan ini merupakan giat sasaran non-fisik TMMD reguler ke-11 Kodim 0212 Tapanuli Selatan. Di Indonesia siapa yang punya? Pertanyaannya kan di Indonesia siapa yang punya? Pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa TMMD reguler ke-111 tahun anggaran 2021 yang salah satunya difokuskan di desa Sihum, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan tidak hanya melaksanakan pengerjaan fisik, namun pengerjaan non-fisik juga dilaksanakan secara bersamaan. Sebagai pasi teritorial, Kapten Infanteri Adenan Pane menilai bahwa pemberian wawasan kebangsaan kepada generasi muda sangat penting agar para generasi muda tidak terbawa arus negatif. Pertanyaan sosialisasi tentang bela negara di wilayah TMMD 2111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan tepatnya di desa Sihum, tujuannya ini untuk memberikan wawasan pada masyarakat tentang cinta kepada bela negara. Ini masyarakat yang ada di wilayah ini supaya sadar tentang bela negara. Masyarakat sudah di pemberian wawasan, perangsaan, bela negara. Ini sangat penting bagi manusia kita, khususnya masyarakat yang ada di Tanggal Batu, desa Sihum. Seska Aulia, salah satu warga desa Sihum mengatakan dirinya meyakini pelaksanaan TMMD di desanya ini akan membawa kemajuan warganya dalam meningkatkan ekonomi. Dari Tapanuli Selatan Sumatera Utara, Tim Liputan Rati TV memberitakan.